Nuri Uri, muda berbudaya. Selamat datang di Nuri Uri, muda berbudaya. Selamat datang Sobatista di Nuri Uri hari ini. Ini adalah program yang diinisiasi oleh IST Akprin Yogyakarta dalam rangka 50 tahun IST Akprin. Dan akan menghadirkan beberapa pembicara muda. Termasuk hari ini ada Mas Adi di sebelah saya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, sehat baik. Sehat baik. Tadi perjalanan lama nggak Mas ke sini, Macet? Lumayan macet, Mbak. Lumayan dari amplas tadi ya jalan ke sini sampai depan, sampai demangan ini tadi. Oke. Nah, tadi nih Mas dalam perjalanan ke sini. Saya kan udah scroll-scroll dikit tuh di Instagram ngepohin tentang Mas Adi. Mas Adi ini pecinta seni karawitan. Dan juga masih aktif untuk berkesenian di bidang karawitan ya Mas? Betul, iya. Saya penasaran banget. Kenapa Mas Adi ini seneng banget sama kesenian khususnya di Karawitan nih Mas? Oke. Ya dari awal ya Mbak. Dulu waktu kecil memang saya istilah jawanya itu di kudang gitu ya. Oke. Jadi dididik sama kakek saya. Dulu saya kecilnya di Magelang, Mbak. Oh di Magelang. Saya lahir di Jogja, kemudian kecil di Magelang. Karena ibu saya dari Magelang ya Mbak ya. Nah kemudian saya ikut sama kakek saya. Di situ pertama kali saya tahu tentang gamelan itu dari kakek saya itu kan suka nonton wayang, Mbak. Oke. Ya suka nonton wayang kulit ya. Jadi waktu itu saya terbawa. Terbawa jadi setiap kakek saya nyetel wayang kulit. Nah saya ikut di situ. Waktu itu saya juga mengidolakan salah satu tokoh di pewayangan itu. Oke siapa tuh mas? Itu dulu kecil saya ya. Itu dulu saya suka sama Petro, Mbak. Oh suka sama Petro, Mbak. Iya. Dulu itu kalau kakek saya ngeliat wayang, itu yang saya tunggu-tunggu goro-goronya adegan goro-goronya itu yang saya tunggu. Ya karena di situ gergerannya kan di situ ya. Ya cuman dari situ akhirnya saya suka. Karena di sesi goro-goro itu kan juga musik gamelan itu main. Jadi kayak hiburannya wayang itu kan bukan. Jadi bukan cuman di lakonnya, bukan cuman di sabetannya, cerita lor ceritanya. Tapi juga di hiburannya. Hiburannya adalah sesuatunya ya karawitannya itu kan main di sesi timbuan dan goro-goro. Waktu itu saya suka goro-goro. Nah kemudian menginjak SD ya sekitar SD kelas 3 kelas 4 itu kan. Saya mulai berpikir saya ingin sekali mendalami gitu. Dulu itu yang saya ingin mendalami bukan kerawitannya dulu, Mbak. Tapi apa tuh, Mas? Pewayangannya dulu. Dari pedalangannya dulu. Jadi dulu saya kecil itu menirukan suara wayang kan. Terus kalau di wayang kita ada namanya sulo, ajar sulo. Saya belajar sulo, kemudian belajar janturan-janturannya di wayang itu. Cuman sepeninggal kakek saya, jadi gak ada. Saya kehilangan apa ya, sosok seperti yang saya nut gitu. Yang saya panutan saya itu hilang. Gurunya. Gurunya itu hilang. Kemudian saya berusaha gimana caranya supaya aku bisa mandiri gitu. Aku bisa tetap berkesenian tanpa dibimbing gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, wah otodidak itu kita iso gitu. Iya, iya. Iya, otodidak ya. Itu kita dapet gamelan itu di desa. Nah, setiap sore itu bapak-bapak ibu-ibu itu main. Ramai berarti ya, Mas? Iya, bapak-bapak ibu-ibu itu ada latihan. Nah, saya itu pertama itu ikut nimbrung dulu. Gak nabuh, gak. Cuma nonton. Seneng aja ngeliatnya. Lama-lama kok tertarik. Nah, lama-lama tertarik. Kemudian, karena dulu SD itu belum ada, ya belum jamannya jejet ya, Mbak ya. Jadi, masih susah cari referensi, ini mau belajar gimana, kalau gak lewat kasetnya gak bisa gitu. Iya, gak ada YouTube ya. Iya, YouTube udah ada, cuman belum ini ya. Belum memanfaatkan ya. Iya, memanfaatkan. Masih gak tahu YouTube itu apa dulu. Iya, kemudian SD, sekitar kayak kelas 6 lah. Kelas 6 saya mencoba untuk mempelajari itu otodidak sendiri dari kaset. Dari kaset, kemudian dari bapak-bapak ibu-ibu itu kalau pada main latihan gitu ya. Kemudian masuk SMP. Saya SMP masih di Magelang juga, Mbak, di SMP Satu Mungkit ya. Dulu, nah, saya baru kenal lebih dalam karawitan di situ. Karena saya ikut, apa namanya, ekstra kulikuralnya sekolah gitu ya. Ada karawitannya. Ya, di situ saya ketemu guru saya, guru saya musik gitu. Ketemu guru saya musik. Guru saya karawitan maksudnya ya. Nah, gitu. Kemudian guru saya melihat, loh kok saya ini, Adini ada potensi gitu. Waduh, berbakatnya ya. Iya, berbakat. Jadi, dulu itu setiap istirahat, jam istirahat sekolah saya itu gak bebas. Waduh, kenapa tuh, Mas? Iya, karena SMP itu ya, setiap habis pelajaran, bel istirahat itu, saya itu udah ditunggu guru karawitan saya di depan kelas. Mau disuruh ngapain tuh, Mas? Itu saya udah dibawain kendang, Mbak. Waduh, suruh latihan. Suruh latihan. Dan latihannya itu gak di studionya ya, gak di tempat gamelannya, tapi disuruh ke belakang, ke lapangan basket. Karena disitu kan sepi, jarang orang yang sampai ke situ, kadang juga di depan musola, kadang di lapangan volley gitu. Lalu sekarang, kayak latihan gitu. Pokoknya, tak kasih rumus ini, dan nanti pulang ke sekolah, gitu presentasi. Presentasinya itu praktek gitu. Tapi berarti waktu belajarnya cuma pas istirahat aja, Mas? Iya, enggak juga, Mbak. Jadi pas ekstra kulikural itu kan, kalau gak salah, ingat saya setiap hari kemis sampai ya, kemis sampai, tapi yang pasti Sabtu. Sabtu itu pasti ekskul gitu ya. Jadi kalau saya, apa namanya ya, digembelengnya pas ekskul, itu kan gak bisa. Soalnya kan, kalau karawitan harus bareng-bareng kan, Mbak? Oh iya. Nah, kalau karawitan harus bareng-bareng, padahal juga dalam karawitan itu kan banyak instrumennya. Nah, itu jadinya, dicariin waktu sendiri buat, jadi gak bisa kan guru ngajarin semua murid. Harus bisa, harus bagus semua. Nah, ini harus satu persatu perlahan gitu. Nah, itu cara guru saya dulu. Akhirnya sampai saya pindah ke Jogja lagi, di SMK, saya kenal gamelannya juga, kenal gamelannya lebih dalam lagi, di sini. Jadi, saya tekuniin sampai sekarang gitu. Oke. Nah, selain karawitan nih, Mas, ada gak sih kesenian lain yang ditekuni sama Mas Adi sendiri? Selain karawitan ya, Pak. Jadi karawitan itu kan fleksibel. Karawitan bisa berdiri sendiri, jadi bisa pentas bareng yang lain. Jadinya, otomatis, karena saya juga ikut, jadi sering, gak sering sih, tapi pernah juga ikut Nabuhwaya, nabuh ketoprak, nabuh tari. Nah, mau gak mau, saya juga harus tahu nih, jadinya itu, pedalangan itu seperti apa sih? Ilmunya seperti apa? Tari itu ilmunya seperti apa? Gerakannya seperti apa? Ketoprak itu gimana? Cara actingnya gimana? Adegannya gimana? Saya mau gak mau, juga harus belajar itu. Karena itu nanti berkaitan sama iringannya. Kan kayak gitu. Tapi untuk mendalami, mungkin belum ya, Mas. Soalnya saya juga fokusnya ke karawitan sih sebenarnya memang. Jadi karawitan aja saya masih belum begitu ekspert, belum begitu pro lah. Waduh. Kalau Mas Adi aja belum ekspert, gimana saya nih, Mas? Iya, soalnya, ya, saya kalau dibandingin sama seniman-seniman karawitan yang udah jadi, ya dari anak-anak dari ISI, dari SMKI, jauh lah. Cuman ya, karena saya mau belajar, ya, sesulit apapun itulah, saya tetap harus tak kuasai gitu. Itu, prinsip saya sih seperti itu. jadinya biar kita dalam nguri-uri budaya ini juga nggak setengah-setengah gitu loh, Mbak. Berarti ini ya, pokoknya niat banget ya, Mas. Ya, harus niat. Iya, harus niat. Oke, Sobat Istanet, nanti kita bakalan ngobrol lagi sama Mas Adi tentang kerawitan tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Nguri-Uri, muda berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri-Uri, muda berbudaya. Oke, Sobat Istanet, tentunya masih bersama dengan Halwa Kalisa, dan sekarang kita masih bersama dengan Mas Adi. Oke, Mas, boleh nggak sih Mas diceritain sedikit tentang sejarahnya karawitan itu gimana, Mas? Wah, ya ini sejarah karawitan ya, Mbak. Ini kalau saya mater ini bisa di... Ya, nggak apa-apa sih, tapi ya sepengetahuan saya aja. Iya, sepengetahuan Mas Adi. Karena kan background pendidikan saya juga bukan dari pro di karawitan ya, Mbak, ya? Waduh, berarti background pendidikannya apa nih, Mas? Teknik, Mbak. Wah, teknik ke karawitan. Iya, saya teknik. Iya, jadi sepengetahuan saya aja. Tadi untuk sejarah karawitan itu setahu saya ya, gamelan itu kan udah ada sejak zaman, kerajaan Majapahit ya. Iya. Cuman pada saat itu, instrumen gamelan itu tidak sekompleks sekarang, tidak sekompleks sekarang, tidak serumit sekarang. Jadi gamelan zaman dulu itu lebih, apa ya, bisa dibilang lebih sederhana. Tapi pemakaiannya juga lebih sakral. Lebih sakral. Lebih sakral, karena mungkin di zaman Majapahit itu gamelan digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Itu satu mungkin ya. Kemudian untuk persembahan-persembahan dan sebagainya gitu. Jadinya pemakaian instrumen gamelannya itu lebih sakral dan lebih dihormati. Kemudian ketika Islam masuk ya, lewat Sunan Kali Jogo, nah barulah itu semua di, kalau istilah sekarang dimurdenisasi, diperbarui. Jadi ketika Majapahit runtuh, kemudian berdirilah Demak Bintoro ya, Demak Bintoro sebagai kesultanan Islam pertama di Jawa. Nah, di situ Sunan Kali Jogo kan membikin gamelannya. Salah satunya itu gamelan sekaten. Masih tersimpan di keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta masih ada. Kiai Guntur Madu dan Guntur Lawo dan lain-lain. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, sampai ke Kerajaan Mataram, Mataram Islam ya, yang pusatnya di Kota Gede waktu itu, ya Karawitan tetap berkembang. Ya, instrumennya berkembang. Kemudian, sampai ke VUSOI datang. Ya. Kemudian Mataram Pecah ya, tahun 1755 kalau tidak salah. Aduh, lama sekali. Ya, itu yang namanya Perjanjian Giyanti, itu perjanjian itu isinya adalah palianagari. Jadi membagi dua kerajaan ya. Jadinya adanya Solo, ada Jogja, nah itu lah, itu imbas daripada Perjanjian Giyanti. Nah, kelanjutan dari Perjanjian Giyanti itu adalah Perjanjian Jatisari. Nah, di Perjanjian Jatisari itulah terjadi pembagian kebudayaan. Oh gitu. Ya, di sini menarik, memang menariknya sejarahnya di sini. Jadi, di Perjanjian Jatisari itu Ngerso Dalem, Engkang Sintu Wun Sepisan, itu mengatakan, Engsun bakal ngelas Tantunake, kebudayaan Singwiswonton. Artinya apa, Tungis? Jadinya, Ngerso Dalem Satu, dalam artian Jogja ini, mengambil kebudayaan yang sudah ada. Jadinya melestarikan budaya zaman Mataram. Ya, jadi gaya gagraknya, gagrak itu gaya, gaya permainan wayang, permainan apa namanya, garawitan, itu melestarikan dari, pada, melestarikan zaman Mataram, Mataram Islam. Kemudian, kalau Surakarto, itu diwenang ke, atau di, mempunyai penang untuk, apa ya istilah jahatnya itu, Yosofiaba. Jadi, membikin sendiri. Oke, bikin baru. Ya, membuat pembaruan, mau dikasih penang untuk, membikin, gagrak. Jadi, Surakarta mau seperti apa, mau digarap gitu kan. Makanya, sampai sekarang, ya itu, jadi terjadinya perbedaan, gaya Surakarta, gaya Yogyakarta. Kan, karawitannya berbeda mbak. Gaya Yogyakarta dan Solo itu, berbeda, sangat berbeda. Gak cuma karawitan, tapi juga semuanya. Dari pakaian adat, kemudian dari pedalangannya, dari wayangnya pun beda. Dari gamelannya juga beda. Beda semua. Beda. Jadi, ukiran-ukirannya, bentuknya gitu. Kalau orang awam, mungkin gak tahu ya. Tapi ya, mungkin bagi orang yang menggeluti di karawitan, mungkin ya paham lah. Harusnya paham. Harusnya paham. Kemudian, apalagi kalau dia itu, sering pentas di dalam keraton, nah itu pasti tahu, perbedaan dua gerak itu. Nah, itulah sejarahnya, kenapa karawitan itu jadi sangat kompleks. Nah, karena disini rumitnya adalah, mempunyai gaya masing-masing, mempunyai khasnya masing-masing. Jadi, gak cuma Jogja Solo aja, seiring perkembangan zaman, nah ini maksud sejarah juga ya. Jadi, pembaruan di era tahun 70-an, 80-an itu kan, ada sang maestro dari Semarang, Kinarto Sabto namanya. Ya, Kinarto Sabto itu kan, beliau itu maestro pedalangan, juga maestro pekarawitan, yang membuat gagraknya sendiri. Ya, sampai sekarang dikenal dengan gaya Semarangan. Mewakili Semarang ya jadinya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi, gaya Semarangan. Nanti adalah beda lagi, di Banyumas itu ada gaya, Banyumasan ada, untuk di Jawa Timur, Jektongan gitu ya, Jawa Timur itu ada. Jadi, yang membuat, apa ya namanya, kerumitan, atau ya, membuat, karawitan ini kayaknya, sulit dipelajari ya. Kompleks banget. Kompleksnya itu. Nah, ya kompleksnya itu ya. Yang bikin, ya sih, seperti itulah sejarahnya. Memang kompleks. Kalau mau diceritakan ini, sampai nanti, habis isa mungkin, ya belum selesai. Oke. Kalau bedanya nih mas, karawitan yang ada di Jogja, sama yang di Solo, itu bedanya apa sih? Mas yang paling terlihat? Kalau yang paling terlihat ya Mbak, itu kalau cara orang bodoh itu ya. Cara bodohnya aja, dilihat dari pakaiannya, udah beda ya. Oke, bedanya ini banyak mas. Ya, dari pakaian adatnya. Belakon Solo kan, sama Belakon Jogja beda. Ya, Sorjan sama beskapnya Solo juga beda. Kainnya, apa sih, jarinya itu, itu juga beda. Itu kalau yang kasat mata, dari, apa namanya ya, dari, apa namanya, dari, gamelannya juga beda. Ya, kalau, Jogja itu identik, gamelannya lebih gagah ya. Ya, lebih gagah, lebih besar. Kalau Solo identik, ya agak, semu-semu kecil gitu ya. Cuman ya, tapi untuk, nadanya, nah ini nadanya, Jogja itu cenderung lebih rendah, dari Solo. Maka, Solo itu, tinggi, larasannya. Makanya, kalau saya pribadi ya, saya juga, nggak fanatik amat, tentang karawitan gitu ya. Soalnya, banyak temen saya yang fanatik gitu ya. Kalau aku, naik Raja Jogja, urak-urak, banyak gitu. Nah, kalau saya masih mau menerima, dua gagrak gitu ya. Kalau, menurut saya, untuk, karawitan Surakarta, lebih, apa ya, lebih, larasannya itu, lebih enak untuk dinikmati. Oke. Karena kalau, gamelan gaya Jogja, itu lebih mengedepankan, gending, gaya soran. Jadi soran itu gagah gitu loh, Yang penting gagah? Iya. Jadi, karakteristiknya, karawitan dari Jogja itu gagah. Jadi, kalau, orang, itu bilang itu, Jogja itu, identiknya dengan gending soran, kalau, Surakarta, identiknya dengan alusan. Kayak gitu. Alusan itu maksudnya ya, instrumen, gagah itu, tidak begitu menonjol. Begitu. Itu itu untuk, perbedaan gaya ya, perbedaan gaya Surakarta, dan Yogyakarta yang paling menonjol di situ. Nanti kalau, mau diulik lagi, lebih dalam lagi, juga banyak sebenarnya. Jadi, pola gendingnya berbeda. Waduh. Iya, pola gendingnya, kendangannya berbeda, gunangannya berbeda, terus, letak-letak kempulnya, gongnya di mana. Eh, kalau gong mungkin sama mungkin, tapi untuk kempul sama suhu aneh itu, mungkin beda, bisa berbeda. Pola gendingnya juga berbeda. Nah, itu kalau mau diulik, lebih dalam seperti itu. Banyak ya, Mas ya? Iya. Oke, kalau misalnya untuk seni karawitan sendiri nih, Mas, ada nggak sih kayak pakaian adat yang harus dipakai ketika karawitan gitu? Kalau pakaian adat itu, ya, yang secara umum kita tahu adalah, pakaian adat jawa ya, Mbak ya? Ya, seperti surjan, jari, belakon, dan sebagainya. Itu mungkin kalau, untuk pemintasan di acara-acara resmi, acara-acara formal, dan acara-acara tertentu, nggak apa-apa, sandangannya atau pakaian yang dipakai ya, adat jawa itu ya. Jadi, belangkon, surjan, jari, itu. Kalau untuk Surakarta ya, lengkap dengan kerisnya. Tapi kalau di Jogja itu, sepertinya setahu saya, kalau nabuh gamelan tidak boleh pakai keris. Oh gitu lah. Setahu saya, kalau di Jogja nggak boleh. Kecuali kalau sudah punya pangkat. Ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. Kalau udah minimal itu, kalau nggak salah, memiliki pangkatnya itu, bekal ke atas kalau nggak salah ya, di Keraton itu. Nah, itu baru boleh, nabuh pakai keris nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masyarakat umum, setahu saya kok ya nggak boleh. Dan sampai sekarang pun, kalau saya amati itu ya, di berbagai pementasan itu, untuk pemintasan karawitan Yogyakarta itu, jarang yang memakai keris. Oke. Berarti menarik banget nih Sobatista, tentang karawitan ini. Ternyata kalau di Jogja, ketika nabuh gamelan, untuk karawitan sendiri itu, nggak boleh pakai keris. Kecuali udah berpangkatnya. kalau saya seperti itu sih. Oke, nanti kita akan ulik lagi, lebih dalam tentang karawitan Sobatista. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Nguri Uri. Mudah Berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri Uri. Muda Berbudaya. Oke, Mas Adi tadi kan kita udah ngobrolin soal sejarah karawitan nih Mas. Nah, sekarang tentang anak muda dan karawitan di masa ini Mas. Apalagi Mas Adi juga ngajar karawitan kan ya Mas ya. Menurut Mas Adi sendiri Mas, ketertarikan anak muda dan juga kepedulian anak muda zaman sekarang terhadap karawitan itu gimana sih Mas? Oke, jadi gini Mbak, saya teringat salah satu quotes dari salah satu maestro ya, yang udah yang belum lama ini meninggal dari Surakarta, ada hal yang terkenal dari Surakarta, Kimantab Sudar Sono. Al-Malhum ya. Beliau pernah mengatakan, Ubah huwaeng kahanan mahanani, Ubah huwaeng kebudayaan. Artinya? Jadi, apa ya, perkembangan zaman itu mengaruhi perkembangan kebudayaan juga. Nah, termasuk kaitannya anak muda sekarang dengan karawitan ya. Mungkin di karawitan zaman sekarang sudah banyak, apa namanya, diolah, sudah banyak kreasi, inovasi yang digarap sedemikian rupa untuk menarik minat para anak muda. Salah satunya mungkin ya, contohnya mungkin gamelan dimasukkan ke dalam band. Jadi, kolaborasi antara musik diatonis dan pentatonis gitu ya. Gamelan itu kan termasuk musik pentatonis ya. Nah, itu dikolaborasikan. Kemudian, lagu-lagu barat yang di cover dengan gamelan. Saya punya teman dari isi itu juga, salah satu tugasnya itu dulu, beliau, dia itu cover lagu dari, lagu barat lah, lagu Inggris, saya enggak hafal lagunya. Oke. Ya, dari lagu Inggris itu di cover dengan gamelan. Jadi, dia nyanyinya Inggris tapi iringannya gamelan. Itu pernah saya. Di Youtube juga masih ada tapi saya lupa channelnya saya. Nanti enggak mempromosikan. Promosi. Iya. Ya, itu jadi salah satunya seperti itu, Mbak. Dimasukkan ke dalam seni modern zaman sekarang. Termasuk anak muda sekarang yang saya temui ya, Mbak. Yang saya temuin mungkin ya pendapat saya mungkin belum bisa mewakili se-Jogja apalagi se-Jawa Tengah se-Jawa gitu mungkin belum bisa. Cuman, selama ini yang saya temui di masyarakat, di kampus-kampus, di kampung-kampung, di sekolah-sekolah itu anak muda sekarang itu dia suka dengan gamelan, tertarik gamelan itu tergantung dari genrenya, Mbak. Jadi, tergantung dari di mana kerewitan itu ditempatkan. contohnya, ya ada teman saya atau ada adik-adik saya itu yang maniak gamelan, eh, maniak jatilang, Mbak. Oke, endik ya? Ya, jadi dia itu kalau sama jatilan suka sekali. Jadi, tertarik. Nah, dia tertariknya kerewitan dari jatilan itu. Berawal dari. Iya, berawal dari jatilan itu. Nah, itu salah satu cara, salah satu apa ya, salah satu media ya untuk menanamkan rasa cinta anak muda terhadap gamelan. Karena memang kalau dipikir-pikir ya harus begitu, Mbak. Soalnya, anak muda zaman sekarang kalau dikasih, disugui, gamelan, klasikan, itu mungkin ya ya jenuh dia. Karena dia belum bisa merasakan, belum bisa menikmati. Jadi, belum paham gitu lah. Jadi, belum paham maksudnya itu sebenarnya itu karawitan itu di mana sih uniknya. Nah, itu yang dia belum pahamkan di situ. Dia mungkin dia pahamnya itu oh, gamelan ini api elok. Ini sungguh ngiringi jatilan, bisa untuk main band macam-macam gitu ya. Kok nyambung. Nah, itu salah satu cara untuk menarik minat anak muda zaman sekarang. Begitu, Mbak. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya ngomongin soal perkembangan zaman juga nih, Mas. Sekarang kan lagi COVID-19 ya. Belum berakhir juga COVID-19 ya. Mungkin kalau misalnya dulu kita main kerawitan gitu atau nonton kerawitan itu nggak ada persyaratan harus udah vaksin dua atau udah vaksin booster. Kalau sekarang juga ada persyaratan kayak gitu kali ya, Mas ya. Misalnya ada acara persyaratannya harus vaksin booster. Saumah kayak kita nih sekarang. Kita podcast makanya nggak pakai masker karena kita juga udah vaksin booster. Tapi Mas, balik lagi ngobrolin soal anak muda yang berminat sama kerawitan. Kalau selama ini yang Mas Adi temuin nih Mas, itu rentang usia berapa sih Mas anak-anak yang suka kerawitan gitu anak muda jaman sekarang? Banyak ya, Mbak. Komplek, Mbak. Jadi dari anak-anak sampai remaja. Oh, anak-anak ada, Mas? Ada. Jadi anak-anak di... mungkin di tanggung saya juga di tempat tinggal saya diterban gitu. Oh, diterban. itu juga, Alhamdulillah untuk latihan-kerawitan untuk anak-anak itu juga jalan. Nah, jadi dari situ saya bangga ya. Jadi maksudnya itu ternyata apa namanya narasi bahwa gamelan ketinggalan zaman terus banyak anak muda sekarang yang nggak suka sama gamelan itu terbantahkan gitu loh. Jadinya dalam kenyataannya ya yang saya temui selama ini yang saya temui itu banyak juga anak remaja anak-anak SMP, SMA gitu ya. Karena saya di SMK saya juga saya sebenarnya juga ikut ngajar sebenarnya ya, Mbak. Iya, ikut ngelatih. Eh, bukan ngajar ya. Ya, kita latihan bersama gitu lah. Berbagianmu bareng. Belajar bareng. Belajar bareng, Mbak. Karena saya kalau masih jauh dari kriteria orang guru itu masih jauh. Jadi kita belajar bareng gitu ya. Saya Alhamdulillahnya juga banyak yang berminat. Jadi sampai nggak cukup alatnya gitu loh. Waduh, nggak cukup alatnya. Iya, nggak cukup alatnya. Itu juga pernah. Nah, itu saya judul saya bangga, Mbak. Berarti mereka punya semangat. Ya, punya semangat, punya niat untuk mau nguri-uri gamelan ini. Gitu. Nah, untuk yang lebih apa ya, lebih diatasnya lagi, dikatanya lagi yang saya apresiasi adalah teman-teman saya dari kampus ya. Saya dari UAD, Mbak. Jadi di teman-teman WAD itu ada komunitas namanya Gending Bahana ya. Itu saya apresiasi juga. Ternyata di Gending Bahana itu nggak cuma orang Jawa bahkan yang ikut gamelan tapi banyak dari luar Jawa juga banyak. Menekuni. Iya, menekuni. Dan saya juga mengapresiasi mereka karena mereka bukan orang Jawa tapi untuk nabuh gamelan itu pinter loh itu. Nah, itu jadinya ya itu yang sering saya jadikan motivasi kepada teman-teman saya yang notabedinya orang Jawa ya. Ini loh orang luar Jawa loh. Ini orang Sumatera loh. Ini orang Kalimantan. Dia bisa nabuh kok kamu Sengpong Jawa kok malah nggak mau nabuh itu gimana. Bagus lagi. Iya, itu bagus lagi. Karena saya bolak-balik dia minta untuk pentas di kampus ya, Mbak. Itu ternyata orang-orang yang apa ya personel penabuhnya itu juga rata-rata ada yang bukan dari Jawa itu banyak juga. Bahkan kalau dengan kenal ada salah satu sindan yang jadi apa ya motivasi saya yang jadi inisiator bukan inisiator jadi inspirasi saya bukan inspirasi saya untuk menanamkan semangat kesenian ini kepada anak-anak muda zaman sekarang adalah beliau. Jadi kalau Mbaknya tahu Mbak Elisa Orcarus Alaso itu beliau kan aslinya dari Sulawesi tapi sindanannya bagus sekali sampai bahkan beliau itu apa ngomong Jawanya juga panamaya melipis gitu nah sedangkan beliau aja yang orang luar Jawa yang orang Sulawesi mau gitu nguri-uri abadayaan kita mau berkecimpung di kesenian Jawa nah kita loh sebagai orang Jawa sebagai orang Jogja lagi maksudnya gak malu sih gitu loh jadinya yang sering saya jadikan motivasi sama anak-anak muda sekarang seperti itu dari orang luar kemudian di kampus yang bikin saya semangat juga adalah semangat dari anak-anaknya juga Mbak selain di UAD saya juga belajar bareng di UPN oke lintas kampus ya ya lintas kampus jadi di UPN ada komunitas mungkin UKM ya namanya kalau disana itu UKM seni itu namanya Bagas Karahapsari jadi disitu saya juga belajar jadi mereka bukan cuma mereka yang belajar Karawitan tapi juga saya yang belajar saya juga belajar bagaimana cara ngajari Karawitan ini karena kan kalau kita belajar bareng ya apalagi di kampus di sekolah itu kan SDM-nya berbeda-beda SDM-nya berbeda nah itu cara kita untuk menyampaikan apa yang kita tahu kepada anak-anak itu yang harus kita yang harus gimana ya kita yang harus bijaksana nah seperti itu nah sejauh ini mas kan mas Adi belajar bareng dengan banyak banget anak muda zaman sekarang ya mas ya tentang Karawitan kesulitannya apa sih mas kesulitan itu ya gimana ya kalau selama ini mungkin yang lebih dominan ini mbak kesulitannya jadi ada anak nih ada anak yang dia udah bisa nabuhnya itu udah pinter setelahnya kayak gitu ada yang gak bisa ngikuti jadi dia apa ya daya dongnya itu lama ya oke ada yang udah diajari bolak-balik tapi kok gak bisa-bisa gitu sementara yang ini anak yang satu ini sudah merasa bisa sudah jadi anak ini sudah minta materinya itu lanjut sementara kalau untuk ya untuk dilanjutkan itu untuk anak yang ini belum bisa nah itu jadi dilemanya saya waktu belajar bareng sama anak-anak itu jadi apa ya kalau istilahnya kesenjangan sosial kesenjangan sosial karena kalau saya nuruti apa yang sudah kalau saya nuruti ini anak yang udah pinter ini nanti yang dibilang sama yang sana sama Mas Ade itu kok pilih kasih kalau kalau saya bisa kok leh ngajari tenang-anak ini kalau sama yang belum bisa kok leh ngajari leh-leh-leh nah itu saya berusaha untuk gimana caranya supaya saya itu bisa menyampaikan bisa menyalurkan ilmu yang saya punya kepada dua-duanya ini tanpa ada perasaan seperti itu dari mereka nah selainnya memang di itu Mbak jadinya harus ngemong harus ngemong itu ngemongnya yang susah soalnya buat yang lambat untuk menangkapnya menangkap pelajaran dari karawetannya sendiri juga pasti ada perasaan minder waduh temanku nah ya akhirnya juga berawal dari minder itu terus dia niat untuk belajar itu berkurang nah terus gak pernah ikut latihan nah ini ini juga salah satu penyakit salah satu penyakit anak muda zaman sekarang jadi dia itu merasa belum minder teman-teman yang lain merasa sudah pro gitu ya anak mudanya muda aja lah ya us lah aku kok aku kan ngetoknya mau dianaktinikan gitu terus dia gak mau apa namanya gak mau lanjut gak mau latihan gak mau datang lagi latihan padahal kita juga udah ngejar-ngejar gitu ayo latihan kayak gini-gini udah ngomong sebisa mungkin iya sudah ngomong sebisa mungkin bahkan saya itu dulu pernah mbak itu karena saya punya satu temen gitu ya satu temen sebelajaran itu dia pengen sekali pengen iso gamelan pengen bisa pengen bisa paham karawitan lah terus dia itu ngeluh ke saya mas aku itu kalau setiap latihan itu gak pernah diajari lasing diajari itu kok malah lasing iso-iso kemudian nanti terus kalau pas gending jalan aku juga kan gak bisa apa-apa gak paham apa-apa gitu loh nah gitu akhirnya kan akhirnya terus kalau kayak gitu nanti saya bisa tambah besanya gak bisa tambah besanya saya bisa menawarkan ya wes kalau kamu maunya kalau gitu tak tawarin kamu mau belajar sendiri privat tabuh mandiri nah ya tabuh mandiri saya siap kok mau dimana mau di sanggar atau mau di kampus atau mau di rumah saya atau di rumah kamu tapi kalau di rumah kamu gak ada gamelan ya otongan gamelannya gamelanku kesana gitu ya tanggung jawab kayak gitu sampai saya itu menawarkan cuman ya itu saya menyalurkan apa yang saya punya gitu yang saya belum punya ya kita belajar bareng saya kayak gitu saya kayak gitu tapi ya memang karena anaknya itu sudah terlanjur minder ya mungkin terus juga tuntutan pendidikan dia keburu lulus ya keburu kembali ke kampung halamannya ya sudah susah tapi dari batin dia jadi ya anak muda anak-anak zaman sekarang itu ya khususnya itu anak-anak kuliahan itu dia kreteknya hati itu pengen belajar tapi terhalang oleh keadaan keadaannya gimana tuh ya keadaannya salah satunya itu aku dia gabung ke komunitas belum lama tapi ternyata udah lulus duluan ya kan terus kemudian harus magang harus KKN dan sebagainya nah itu membuat apa namanya ya untuk proses belajar kan lebih lama mbak gitu akhirnya terus dia ya sekedar ya tinggal angan-angan aja gitu jadinya wah kalau saya posting gitu ya saya posting saya pentas dimana gitu wah aku pengen kayak munu mas mbak aku diajari ya tapi karena keadaan ya gimana sebenarnya saya juga mau mau maksudnya kita belajar bersama saya juga itu salah satu pengabdian saya kepada gamelan kepada karawitan kepada Jawa kebudayaan itu salah satu karena saya tujuannya kan juga untuk mengapti ya untuk nguri-uri budaya ini jangan sampai ada narasi lagi kalau anak muda jaman sekarang itu yang kejauhan udah gak ada padahal masih banyak padahal masih banyak juga banyak juga oke semakin seru sobatista perbincangan kita tentang karawitan tapi jangan kemana-mana disini aja di nguri-uri muda berbudaya nguri-uri muda berbudaya selamat datang kembali sobatista di nguri-uri muda berbudaya oke mas Adi saya mau tanya pendapat mas Adi kenapa sih menurut mas Adi karawitan ini harus banget dilestarikan mas ya gimana ya itu sudah anu ya sudah harus ya sudah kodranya kita sebagai orang Jawa ya harusnya kita juga harus nguri-nguri kita harus tahu lah budaya kita seperti apa ya jangan sampai apa yang sudah ditinggalkan para leluhur kita dulu itu pupus gitu ilang karena kalau budaya ini sudah hilang dari suatu bangsa itu bangsa bakal hancur soalnya banyak juga kan sekarang istilahnya wong jawara jawani itu banyak jadi anak muda sekarang banyak yang unggah-ungguhnya kurang ya kan unggah-ungguh kejawenya ya maksud saya unggah-ungguh kejawenya kurang kalau diajak berbicara pakai bahasa Jawa itu dia entah yang minder atau yang gak paham atau gimana nah itu kan jadi saya itu sebagai apa ya sebagai istilahnya kalau praktisi budaya terlalu tinggi sebagai penggiat seni saya sebagai penggiat seni itu miris dengan keadaan yang seperti itu kalau bahkan itu sampai sekarang ya bukan saya menyembuhkan diri saya tapi cuman saya berusaha untuk jadi contoh anak muda yang nilai setiap ada forum saya itu pasti bukaannya itu pakai bahasa Jawa dulu oke keren-keren ini pun saya jadi kita ngobrol seperti ini pakai bahasa Indonesia itu sebenarnya saya agak kaku misalnya saya terbiasanya pakai bahasa Jawa beneran saya saya itu kalau berbicara pakai bahasa Jawa itu eh berbicara pakai bahasa Indonesia itu gak bisa lancar tapi ini lancar banget mas iya kan campuran mbak dan ini saya juga menyesuaikan tempat sih ya soalnya ya berusaha tapi kalau di forum pernah mbak saya itu ngisi apa ya waktu itu workshop bahasa Indonesia tapi saya keterucut bahasa Jawa saya keluar semua nah kalau bahasa Jawa saya udah keluar itu sampai belakang itu pasti Jawanya terus mbak sampai akhir iya sampai akhir ya itu kadang suka diprotes sama orang-orang wah mbak Jawa-Mbak Jawa dodok kayak gitu translate-translate ya translate gitu ya itu makanya saya dari situ saya mirip saya agak gimana ya hati saya itu kurang wah sedih gitu loh padahal kita kan orang Jawa kita juga hidup di Jawa lagi kita sebagai orang Jogja ya yang Jogja itu terkenal dengan keistimewaannya itu salah satunya dari kebudayaannya kota budaya iya kota budaya disamping kota klitih yang lagi ngetren iya lagi ngetren disamping kota klit disamping kota pelacar tapi juga kota yang berbudaya nah menurut saya ya kalau kalau bukan kita yang nguri-uri kita yang melestarikan terus siapa lagi betul iya kan mbak jadi saya ya gimana ya sedih aja kalau sampai besok keturunan setelah kita ya mungkin anak cucu kita nanti udah gak kenal sama wayang udah gak kenal sama apa namanya karawitan tari itu kan juga kayak miris gitu loh keadaan keadaan kita dan bangsa kita miris banget gitu loh sedangkan ya saya itu banyak temen yang dari ini ya dari akademisi seni ya itu juga saya juga punya guru yang sekarang itu mengajar di KBRI Moskow beliau itu guru karawitan juga di Moskow ya yang saya pikir adalah lah iyalah orang orang Eropa aja semangat iya belajar semangat bahkan ini sudah bukan hasil umum lagi kalau orang Eropa itu dia kalau belajar seni cepet nangkepnya iya kan terus orang Eropa itu kalau belajar karawitan itu juga dong nya itu cepet jadi pernah ya waktu itu saya ngelihat video itu di salah satu akun Youtube memilihkan permainan gamelannya orang Rusia itu waktu itu di Moskow ya itu kebetulan juga KBRI nya dari guru saya dulu ya namanya Pak Tri Koyo jadi beliau ngajar di Moskow itu udah berapa tahun udah gak pernah balik ke Indonesia lagi itu saya lihat bule-bule yang disana main gamelan itu kok keren gitu loh bahkan ngalah-ngalahi yang ada di Jawa bikin merinding ya nah dari situ saya mikir orang Londo itu aja mau belajar karawitan gitu loh waktu itu bisa bisa api ada niat kok kita kok gak mau terus gimana nanti kalau karawitan udah diklaim bangsa lain nah kita baru keluar-keluar seperti yang biasanya gitu seperti yang udah-udah waktu belum lama ini kasus reok kemudian belum lama lagi yang adidas itu yang klaim wayang dari Malaysia saya juga gak ngikut itu ya monggolah main klaim-klaiman tapi bangsa semua dunia ini udah tau kalau Jawa itu memiliki budayanya itu kompleks dari wayang dari kebudayaan yang lain wayang dari sastra pun juga kan kompleks jadi budaya Jawa itu gak cuma karawitan aja tapi juga ada yang dari sastranya dari poyo dari seni pujangga pujangga dari kalau bahasa indonesiannya kan puisi kalau di Jawa itu namanya geguritan ada cerka ada ya dari sastra karya sastra dari Jawa pujangga Jawa kemudian dari pedalangan dari karawitan tari itu kan kompleks nah kita sebagai anak muda ya monggol lah ayolah harus berbudaya ya harus berbudaya jadinya harus gimana caranya ya minimal kita itu mengakui lah gambelan kindekku itu saya udah seneng punya kita ya itu punya kita itu saya udah seneng dan anda mau belajar untuk mendalami karawitan itu malah saya lebih semangat lagi gitu jadi banyak gitu banyak orang yang mengatakan kepada saya aku ini mulang karawitan kayak gitu ini bayarmu piro ini dibayar piro nah kadang itu yang saya bikin apa ya mirisnya disitu pertanyaan pertanyaan kayak gitu ya mas ya karena bagi saya ya saya mengabdi saya mengabdi kepada budaya jadinya apapun resikonya apapun tantangannya itu selagi saya punya ilmunya ya saya harus tak tularkan gitu karena yang saya pikir adalah nanti kalau karawitan ini pun lah nah ini bahaya nah makanya gitu makanya saya gak peduli jadi monggol lah kalau ada orang yang idealis gitu ya ya aku nabuh sekolah ya nah itu gak apa-apa mau idealis juga gak apa-apa tapi bagi saya fee itu bonus bonus karena tujuan utamanya mengabdi ya mas ya ada alhamdulillah tidak juga gak apa-apa karena memang yang saya tuju adalah aku mau mengabdi kepada budaya aku mau mengabdi pada keraton jadinya salah satu cara aku mengabdi ke keraton adalah dengan memperkenalkan budaya keraton gitu kan nah jadinya salah satu budaya keraton adalah kerawitan jadinya saya bagaimana caranya supaya aku bisa menyalurkan nih bisa berbagi ilmu bagaimana sih kerawitan di keraton Jogja Solo dan sebagainya boleh dong mas dikasih pesan untuk sobatista nih mas gimana sih upaya yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa melestarikan budaya khususnya kerawitan ini mas jadi pertama adalah niat niat jadi kalau kita sudah punya niat apapun tantangannya apapun resikonya itu pasti kita akan terjang seperti saya saya kan background saya juga bukan dari akademisi seni ya tapi saya alhamdulillahnya juga diakui di seni itu juga diakui bukan bukan payu bukan laris ya bukan seniman juga saya tapi diakui saya itu penggiat seni jelas jadinya kalau seandainya dulu saya gak bertekad gak punya niat mungkin saya gak sampai sampai ini mbak karena kalau belajar kerawitan gampang bosen wah itu ngalamat ngalamatnya pasti ya ya itu tadi seperti jadi kerawitan cuma jadi cita-cita aja enggak karena kerawitan kan gak bisa instan kerawitan itu butuh proses panjang iya prosesnya pun panjang lagi karena ini kalau mau diule ya ilmu kerawitan kan sangat dalam sekali makanya diisi ada prodi kerawitan di bawah ya di bawah fakultas seni pertunjukan itu ada karena memang kerawitan itu kompleks mbak kalau mau dipelajari jadi yang penting adalah niat ya marilah kita sadar lah kita sebagai orang Jawa kita sebagai orang Jogja ya kita bangga lah kita sama daerah kita gitu loh ya jangan kok heranya heranya modern ke Jawa ini kata-kata kuno banget itu ya kalau bisa dihindari karena bangga lah anda jadi orang Jawa gitu loh karena orang Jawa itu istimewa iya kan orang Jawa istimewa pasalnya orang Jogja lagi Jogja istimewa kan nah kayak gitu kita mengguruh kita harus berbangga kalau kita tuh budaya kita itu beragam orang luar gak punya itu kita punya gitu loh ya saya gak melarang monggo anda kita kalian semua mau cinta sama mau suka sama musik barat mau suka band-bandan mau suka urgent dan sebagainya monggo lah gak apa-apa tapi jangan tinggalkan budaya kita kamu bisa gitar minimal kamu juga bisa apa ya nabu gamelan walaupun gak pintar-pintar amat lah tapi bisa lah jadi gak nol banget gak awam banget itu itu harapan saya seperti itu kepada temen-temen saya yang ada di kampus oke temen-temen saya yang ada di sekolah-sekolah ya mungkin seumuran saya atau ada adik saya monggo lah ini punya kita karawitan itu milik kita kalau bukan kita yang murid-murid mau siapa lagi nanti kalau sudah diklaim bangsa lain barulah kita kuar-kuar nah ini sebaiknya dari sekarang monggo kita tanamkan sifat kita cinta kita terhadap budaya terhadap karawitan seni yang lain juga monggo silahkan oke berarti kemanapun kita pergi harus ingat budaya kita sendiri iya baik terima kasih banyak mas Adi hari ini sudah berbagi ilmu bersama dengan saya dan juga Sobat Ista di rumah ya mas sehat-sehat selalu mas amin terus semangat untuk ini melestarikan karawitan oh ya harus semangat harus semangat ini perjuangan oke Sobat Ista demikian Nguri-Uri edisi hari ini jangan lupa untuk terus dengarkan Nguri-Uri muda berbudaya saya Halwa Kalisa pamit dan juga saya Adi Jandra Purnama pamit undur diri dan sampai jumpa Nguri-Uri muda berbudaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati